Film ini akan mengisahkan tentang seorang wanita yang mencoba bertahan hidup di tengah lautang lepas. Lah bagaimana keseruan filmnya? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Dibuka dengan memperlihatkan beberapa orang yang terburu-buru seperti sedang terjadi sesuatu. Di samping itu, cerita akan berfokus kepada seorang wanita hamil bernama Mia yang ditemani oleh suaminya yang bernama Niko. Mereka semua dipandu oleh seorang pria untuk menuju ke sebuah box. Kontainer mereka semua merasa ketakutan. Sekan sedang terjadi suatu masalah yang serius. Setibanya di pos masuk, orang pria yang memandu Niko pun meminta uang tambahan tanpa alasan yang jelas. Merasa jika sudah tak ada waktu lagi, Niko pun memaksa Mia agar memberikan cincin. Pernikahannya sebagai ganti dari uang tambahan yang diminta. Setelah itu, Niko bersama Mia pun memasuki sebuah box kontainer yang akan dibawa pergi ke negara lain. Di dalam box kontainer tersebut terlihat beberapa orang yang juga sedang hamil dan beberapa orang yang memiliki seorang anak. Mereka semua seakan merasa sedikit lega setelah berhasil memasuki box kontainer. Usut punya usut. Ternyata di masa ini, terjadi sebuah kelangkaan sumber daa alam yang menimbulkan kekacauan pemerintah. Memberlakukan protokol ketat mengenai pengurangan jumlah manusia. Yang antara lain para anak-anak, wanita hamil, dan para lansia. Mereka akan dibunuh secara sadis oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Dan inilah alasan. Mengapa Mia bersama beberapa orang lainnya menaiki box kontainer agar bisa melarikan diri dari negaranya? Tepatnya di negara Spanyol. Singkat cerita, saat berada di tengah perjalanan, seorang pria dengan senjata lengkap memaksa sebagian orang di dalam box agar pindah ke box kontainer yang lainnya. Hal ini dikarenakan jumlah penghuni di dalam box yang melebihi batas. Tanpa diduga, Niko termasuk di dalam bagian beberapa orang yang akan dipindahkan ke box kontainer yang lainnya. Mia yang melihat hal itu, dia pun merasa sangat histeris. Ini Niko bersama Mia harus berpisah di dalam box kontainer yang berbeda. Mia kemudian mencoba menghubungi Niko dan mengatakan jika dirinya sangat takut. Niko pun menjawab jika semuanya akan baik-baik saja. Niko juga menyuruh Mia agar tak mempercayai siapapun. Setelah itu, Mia pun menutup teleponnya untuk menghemat baterainya. Di jalanan terlihat ketacauan yang terjadi sangat parah. Semua aparat membabi buta dengan menembaki semua orang tanpa rasa kasihan. Semua orang yang berada di dalam box kontainer pun hanya bisa merenung dan bersedih dengan apa yang sedang terjadi. Singkat cerita ini, mereka pun telah tiba di perbatasan yang akan mengantarkan mereka ke negara lain. Sialnya terdapat penjagaan yang sangat ketat. Sebab terdapat informasi jika sekumpulan orang berhasil melarikan diri dengan memasuki box kontainer yang akan dikirimkan ke negara lain. Box teri melamun. Diperiksa oleh beberapa aparat dengan sangat teliti. Sopir kontainer yang merasa panik pun beralasan jika dirinya sedang terburu-buru sebab bosnya telah menunggunya. Tanpa diduga, sopir kontainer itu pun malah ditembak oleh salah satu aparat. Merasa ada yang janggal di dalam box kontainer. Pemimpin dari aparat tersebut pun mengatakan jika dirinya sudah mengetahui jika ada seseorang yang bersempunyi di dinding penghalang. Pemimpin aparat itu pun memberikan kesempatan apabila mereka memilih keluar, maka mereka akan dimaafkan. Peran kita habis. Saat seorang wanita membuka dinding penghalang di dalam box, dia pun malah dibunuh secara sadis. Seketika tembakan pun dilontarkan secara membabi buta. Untungnya dia berhasil selamat dengan bersembunyi di atas kotak kayu yang berisi berbagai barang. Singkat waktu, Mia pun tersadar dengan kondisi sedikit lemas setelah menyaksikan kejadian sebelumnya yang sangat tak manusiawi. Mia mencoba menghubungi Miko berharap dia baik-baik saja. Akan tetapi, nomor dari Niko tak bisa dihubungi karena sedang tak ada sinyal jaringan. Dari berbagai lubang di box kontainer, Mia melihat jika box kontainernya sudah berada di atas kapal dan siap untuk dikirimkan ke negara lain. Dia berkali-kali mencoba menghubungi Niko berharap Niko mengangkatnya. Akan tetapi, nomor Niko tetap tak bisa dihubungi untuk menghemat tenaga. Dia pun memutuskan untuk beristirahat, tak disangka. Di tengah malam yang sunyi, Mia tiba-tiba terbangun karena cuaca di tengah laut yang sedang badai. Berbagai ombak menghantam kapal yang membuat box kontainer dari Mia pun harus terjatuh ke tengah laut. Mia langsung tak sadarkan diri karena terbentur oleh dinding dari box kontainernya. Saat tersadar, Mia melihat jika 15% di dalam box kontainernya sudah terisi oleh AF. Hal ini dikarenakan, berbagai lubang di dalam box yang membuat air lari bisa masuk ke dalam. Ketika Mia melihat dari dalam lubang, dia hanya melihat lautan lepas yang sangat heni. Mia kemudian mencoba menghubungi Niko. Berharap Niko mengangkatnya. Akan tetapi, ponsel dari Mia malah mengalami rusak dan tak bisa disentuh. Di samping itu, perut dari Mia sedikit mengalami kontraksi. Dia kemudian memeriksa berbagai kotak kayu yang di dalamnya. Terdapat berbagai barang. Kotak pertama berisi tupperware plastik. Kemudian untuk kotak yang kedua, ternyata berisi sekumpulan zakat. Dan kotak yang ketiga, yaitu berisi televisi. Mia pun merasa sangat kecewa sebab tak ada sedikitpun makanan di dalam kotak kayu. Dari lubang box kontainer, Mia melihat box kontainer lain yang kemudian tenggelam ke dasar laut. Dari box kontainer itu, Mia mendengar berbagai suara orang yang berteriak secara histeris, merasa takut jika box itu adalah box yang dimasuki oleh Niko. Mia pun langsung mencoba menghubungi Niko dengan ponsel lain yang ditemukannya. Akan tetapi, Niko tetap tak bisa dihubungi. Malam harinya, Mia terus mencoba menghubungi Niko. Berharap Niko mengangkatnya. Akan tetapi, usahanya pun sia-sia. Niko masih saja tak bisa dihubungi. Tanpa disadari, Mia tiba-tiba tertidur karena mengantuk. Saat terbangun, Mia melihat luapan air di dalam box yang sudah hampir penuh. Saat Mia akan tenggelam, ternyata semua itu hanyalah mimpinya. Pagi harinya, Mia membuat prediksi batas air yang dapat membuat box kontainer tenggelam. Hal ini bertujuan untuk menyiapkan dirinya. Sebelum box kontainer ini, tenggelam Mia mencoba menyusun berbagai kotak kayu yang akan dia gunakan sebagai alas tidur. Dari apa yang dilakukan Mia, dapat disimpulkan jika Mia adalah orang yang jenius. Satu, dua, satu, dua. Di saat menata, berbagai kotak kayu, Niko tiba-tiba menghubungi Mia yang membuat Mia pun merasa sangat senang. Niko mengatakan, bagaimana kabar Mia saat ini? Mia pun menjawab jika dia berada di lautan lepas. Niko seakan tak percaya dengan apa yang terjadi dengan Mia. Niko kemudian mengatakan, jika dia berada di dalam kapal dan berjanji akan menyelamatkan Mia. Mendengar hal itu, Mia pun merasa sangat senang. Malam harinya, Mia mengalami kontraksi hebat. Seakan sudah waktunya melahirkan, pada akhirnya.